Oke, berikut ini tutorial cara mendaftarkan peserta zoom meeting dengan konsep breakout room Pertama, kita buatkan dulu meetingnya Tekanlah meetingnya sambil adalah sekolah Misalkan sekolah Salahuddin disana ya Kemudian Saya buat ini Recurrent meeting Dan recurrentnya no fixed time Atau saya bikin daily Daily dari jam 7 Maksudnya Sampai jam kurang Misalnya Sampai jam 1 6 jam Kemudian Repeat every day Sampai 7 kejadian 7 kali Pembelajaran atau pertemuan atau menggunakan tanggal Nah Nah Kemudian Ini bebas Penetapan tanggal Bisa juga Recurrentnya no fixed time Juga bisa Bisa masuk kapan saja Berapa jam Berapa jam Berapa jam Bebas Ini 2 akun saja dengan satu link Berapa jam Berapa jam Berapa jam Berapa jam Bisa Cuma satu Misalnya Gitu ya Dan itupun cuma 100 Partisipan Maksimal Akun pro Tapi 100 Eh Kalau dibikin Masing-masing Kelas satu akun Kan mau bazir Ya Padahal isi kelasnya Cuma 30 30 30 kali 3 Kan cuma 90 Jadi Satu akun saja Masih bisa cukup Cuma kan Gak mungkin kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Itu digabung sama-sama Gitu kan Gak mungkin Makanya Ini Cara kita Mengusiasati Satu akun pro Bisa dipakai 3 kelas Sekaligus Dalam waktu yang bersamaan Dalam satu link yang sama Jadi gak berubah-berubah Oke Karena kita tetapkan 3 kelas Ya Maka Kita bisa bikin disini secara manual Ya Atau Import dari CSV Oke Nah Kalau kita gak tahu formatnya Kita bisa klik untuk download template-nya Oke Seperti ini Oke Kalau sudah download Templatenya Kita buka Nah Seperti ini misalnya Ya Kita isi Room 1 Room 2 Room 2 Dan seterusnya Ini bebas namanya Nama Room Nanti Diotomatis akan Tercipta Sesuai dengan yang ada di Excel ini Tadi Saya sebut kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Oke 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 Saya akan buat Email akun zoom Email akun zoom Email akun zoom Yang sudah terdaftar Ingat ya Jadi Jadi dia gak bisa sebagai guest saja Dia harus terdaftar Masuk zoomnya menggunakan email yang sudah kita daftarkan Contoh Saya masuk Dengan Nama Ini Saya tetapkan Kemudian Ini Kemudian Ini Kemudian Ini 30 Misalnya Ya Sebagai contoh Misalnya Bisa Semau Kitab Yang penting Dia terdaftar Ada nama anaknya Misalnya Siapa Gmail Gitu ya Kemudian Waktunya Apa Si Dia Gmail Dan seterusnya Ini Kelas 1 Misalnya Siswa 1 Ad Gmail Siswa 2 Bebas Yang penting Akun Apa Emailnya ini Terdaftar Di Zoom Dan dia Biasa login Menggunakan Email tersebut Oke Atau Juga Termasuk Guru Dia Didaftarkan Sebagai Wakil Kelasnya Atau Guru-guru Yang mengajarnya Nah Kalau sudah Maka Kita Simpan Lalu Diingat Nama File Tanda 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 Kurung Maka Saya Akan Load Nah Dia Akan Tercipta Sendiri Sesuai Nama Yang Kita Berikan Excel Berikut Dengan Daftar Pernama Yang Sudah Terdaftar Ya Email Yang Sudah Terdaftar Oke Kita Simpan Maka Secara Otomatis Nanti Mereka Yang Terdaftar Disini Akan Bisa Masuk Langsung Ke Breakout Room Ketika Sudah Dimulai Sesi Zoom Sudah Dibuka Oleh Host Simpan Oke Nah Tentunya Yang Kita Bagikan Adalah Invitation nya Ini Tidak Perlu Diganti Ganti Link ID Paskode Tidak Diganti Siswa Cukup Masuk Dengan Link Ini Kita Berikan Ke Siswa Atau Siapapun Yang Sesuai Dengan Room Oke Kalau Sudah Oke Kalau Sudah Kita Buka Aplikasi Zoom Jadi Aplikasi Dan Browser Ini Aplikasi Zoom Yang Kita Gunakan Untuk Meeting Sedangkan Browser Adalah Apa Namanya Aplikasi Web Yang Yang Digunakan Untuk Mengatur Setting Profil Dan Lain-lainnya Oke Nah Disini ada Meeting Sekolah Salahuddin Tadi yang Kita Buat Oke Kemudian Kita Akan Mulai Sekolah Salahuddin Ini Nah Kita Sudah Masuk Zoom Fast Fiturnya Ada Di breakout room Ini Sudah 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 Ada Sejak Kita Bikin Meeting Tadi Tapi Kita Nambah Lagi Nah Ketika Host sudah Mulai Masuk Klik Open All Rooms Jadi Semua Partisipan Akan Masuk Ke breakout room Karena Belum ada Yang join Maksudnya Belum ada Yang hadir Oke Oke Nah Sudah Ada Yang Masuk Otomatis Dia Masuk Ke Ruang Kelas 3 Si Host Masih Di Ruang Utama Ya Jadi Kita Sebagai Host Masih Di Ruang breakout Tetapi Di Ruang breakout Itu Di ruang kelas 3 Sudah ada yang masuk Secara otomatis Di kelas 3 Jadi Kalau Kita mau lihat ke kelas 3 Kita tinggal join Si Host ini Kita lihat Ingin melihat Di kelas 3 Apakah memang benar Sudah ada siswa Kelas 3 Yang bergabung Kita tunggu Kita Tunggu Nah Ini Kita Berada Di breakout Room Ya Dengan Partisipan 2 Orang Disini Ada Tulisannya Kelas 3 Zoom meeting Pojak kiri Ya Nah Isinya Hanya Host Yaitu Admin Dengan Siswa Kelas 3 Oke Nah Kalau hostnya mau keluar Tinggal klik di room Sama juga dengan Kalau siswanya mau keluar dari ruang kelas Kembali ke meeting utama Ke ruang kelas utama Jadi tinggal di room saja Bukan meeting Ya Oke Jadi Fungsi dari breakout room ini Dia bisa membagi bagi kelas Kemudian Siswanya bisa langsung masuk ke kelas yang sudah ditentukan Saat dia joining Namun syaratnya tadi bahwa si host admin zoomnya sudah harus open all class Jadi setidaknya seperti membunyikan bell lah Masuk-masuk ring Masuk kelas Itu artinya Kita open all rooms Ya Artinya siswa yang ada di aula Semuanya dimasukkan sesuai dengan kelasnya masing-masing Oke Kalau dia sudah selesai di kelasnya Mau masuk ke kelas Mau masuk ke aula Kira-kira gitu Dia tinggal leave breakout room Atau Nah seperti ini siswa kelas 3 Sudah ada yang Meninggalkan ruang kelasnya Tinggal kita Close all rooms saja kalau masih ada yang Di dalam kelas Oke Nah Seandainya Ada banyak siswa disini Dan kelas belum dibuka Atau host belum membuka kelas Maka mereka masih berkumpul di aula Ketika sudah berkumpul di aula Atau di ruang zoom utama Ya Kita tinggal open all rooms saja lagi Ya Open all rooms Semua yang sudah ditetapkan di masing-masing breakout Akan masuk dengan sendirinya Ke kelas masing-masing Jadi secara otomatis Ini cara otomatis Ini cara otomatis Ada cara yang lain Itu cara manual Cara manual Cara manual adalah kita yang Memindah-mindahkan Si siswa tersebut Mau di kelas mana Mau di kelas 2 Ya Mau di kelas 1 Mau di kelas 3 Ya Itu bisa Sangat bisa Ya Nah Kita pindahin lagi dia Gitu Misalnya Ada yang salah masuk breakout room Gitu ya Karena kita mengindiatif Kita salah mengupload Alamat email atau akunnya Ke Ke apa namanya Ke CSV tadi Maka bisa kita Ubah secara manual Oke Jadi Bebas Ini cara breakout room Sehingga Masing-masing Tidak mengganggu Tidak terganggu Oleh kelasnya masing-masing Nah Kira-kira seperti itu Jika ada Pertanyaan lebih jauh Lebih lanjut Jangan suka Jangan Apa Malu-malu untuk bertanya Feel free To ask Ya Senang ditanya-tanya Saya senang ditanya-tanya Untuk Eh Terkait dengan Bagaimana cara Membagi Ruangan Beserta dengan Siswanya Tanpa harus Eh Manual So Kita melakukan Pembagian Ruangan Sesuai dengan Siswa Kelasnya Masing-Masing Demikian Dari Saya Sampai ketemu lagi Di video tutorial berikutnya Wassalam Terima kasih 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 Terima kasih